Amangkurat I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat datar media Kawasan Imogiri merupakan salah satu wilayah yang sangat kental dengan sejarah perjalanan Kerajaan Mataram Islam Salah satunya adalah desa Banyu Sumurup yang merupakan desa pengeracin keris dan dikenal sebagai tempat tinggal beberapa empu atau ahli dalam pembuatan keris Selain itu, Banyu Sumurup juga dikenal dan identik dengan pekuburan orang-orang hukuman dari kalangan dekat kerabat Istana Mataram Tokoh yang dimakamkan di kompleks makam Banyu Sumurup antara lain adalah Pangeran Pekek, Roro Oyi, dan Raden Rongo Brawiro Dirjo Pangeran Pekek adalah salah satu putra Raja Surabaya di samping Pangeran Truno Joyo, Pangeran Indrajit, dan Pangeran Wiro Darmo Kerajaan Surabaya ini ditaklukkan oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam pada tahun 1625 Karena kecakapan dan keberaniannya Pangeran Pekek kemudian dijadikan pemimpin ulama ampel dan pernah ditugasi menaklukkan giri kedaton di bawah kekuasaan Kasultanan Mataram pada tahun 1636 Pangeran Pekek memiliki banyak gelar diantaranya bergelar Raja Ampang Kurat Agung pernah menjabat sebagai Atipati Surabaya pernah bergelar Pangeran Anom dan juga diberi gelar oleh rakyatnya Gagak Embrit yang berarti orang yang punya derajat tinggi akan tetapi bisa menyatu dengan rakyatnya Istri Pangeran Pekek adalah Ratu Wandan Sari Pangeran Pekek memiliki dua orang anak salah satunya adalah Bagus Joko Umar Bagus Joko Umar sendiri mempunyai anak yang namanya Suromenggolo Ponorogo Pangeran Pekek mempunyai salah satu gelar religi yaitu Raja Pandito Wali dengan ucapannya Sabdo Pandito Ratu dia mempunyai nama kecil diantaranya Raden Bagus Pekek atau Raden Muhammad Nur Pekek atau Imam Fakek di dalam religi Jawa Pangeran Pekek juga bergelar Panembahan Pekek Pangeran Pekek akhirnya meninggal tahun 1663 karena dihukum mati oleh Raja Amangkurat I Salah satu versi kisah kematian Pangeran Pekek dimulai sejak tahun 1645 saat Sultan Agung digantikan putranya yang bergelar Amangkurat I sebagai Raja Mataram selanjutnya Raja baru ini cenderung kurang suka terhadap Pangeran Pekek yang merupakan mertuanya sendiri dikisahkan dalam naskah-naskah babat Amangkurat I memiliki calon selir seorang gadis Surabaya dia bernama Roro Oyi Putri Ki Mangun Jaya karena masih kecil Roro Oyi pun dititipkan pada Kiwi Rorojo atau istilahnya dipingit setelah dewasa kecantikan Roro Oyi menarik hati Pangeran Tejanengrat atau Kelak menjadi Amangkurat II putra Amangkurat I yang lahir dari Permaisuri yang merupakan Putri Pangeran Pekek Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Tejanengrat terpikat oleh kecantikan Roro Oyi saat berkunjung ke rumah Tumenggung Wirorejo yang akan menjadi istri Ayahanda Raja Sunan Prabu Mangkurat Agung hingga jatuh sakit Uyung Kasmaran Atas persetujuan Pangeran Pekek Roro Oyi dibawa masuk ke Keraton dan ditempatkan di Kesatrian untuk mengobati penyakit Sang Pangeran Setelah Sang Prabu mendengar Roro Oyi jatuh cinta kepada Sang Pangeran dan malah mendapat dukungan dari Pangeran Pekek beliau geram dan murka maka Pangeran Pekek dan Kanjeng Ratu Wandan Sari serta Pangeran Tejanengrat begitu pula Tumenggung Wirorejo dan Nyi Tumenggung dipanggil menghadap susunan Prabu Amangkurat I Dalam Pasewakan atau Rapat Luar Biasa Sang Raja marah-marah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Pangeran Pekek dan Tumenggung Wirorejo berdua dan jenazahnya dimakamkan di makam Banyu Sumuro Selanjutnya Pangeran Tejanengrat harus membunuh Roro Oyi dari tangannya sendiri Pangeran Tejanengrat dengan membawa keris terhunus meninggalkan Paseban menuju ke Kesatrian Sesampainya di Kesatrian tidak tega akan menusuk Roro Oyi Roro Oyi tanggap bahwa yang menyebabkan onar di dalam keraton Mataram adalah dirinya maka setelah melihat Sang Pangeran membawa keris terhunus ditubruklah keris itu hingga tembus sampai ke punggungnya Roro Oyi pun meninggal seketika itu Geram Sang Prabu Susuhunan Amangkurat belum meredah dan memerintahkan agar Kesatrian dibakar habis-habisan sedang Pangeran Tejanengrat diasingkan atau dibuang ke hutan larangan atau tutupan di hutan tutupan Pangeran Tejanengrat kedatangan Pangeran Puruboyo Banteng Wulung yang mengajak Truno Joyo anak kemenakan Atipati Cakranengrat dari Sampang Madura maksud kedatangan mereka mengajak perundingan agar Sang Pangeran mau merebut kekuasaan Sang Ayah Prabu Amangkurat I karena beliau bertindak sewenang-wenang terhadap anaknya serta para kaulanya kisah lain atau episode yang menarik dari kompleks makam Banyu Sumurup yang dibangun sejak masa Sunan Amangkurat I yang bertakhta di keraton pleret ini adalah kisah pembongkaran dan pemindahan makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo III pada tahun 1957 Raden Ronggo Prawiro Dirjo III adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II sekaligus Bupati Maospati Madiun lantas mengapa pada tahun 1957 Raden Ronggo dikeluarkan dari Penyusumurup bisa jadi ini merupakan koreksi atas kekeliruan masa lalu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX Raden Ronggo Prawiro Dirjo III yang juga Bupati Maospati Madiun ini dianggap memberuntak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II Episode Raden Ronggo Prawiro Dirjo III ini cukup menyita perhatian sejarah modern keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono II Pembangkangannya bersamaan dengan makin kuatnya cengkeraman kolonialisme Belanda pada masa diandeles ke keraton baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta Bersama Tumenggung Sumo Diningrat Raden Ronggo yang sama-sama menantu Hamengkubuwono II menjadi tokoh yang terlihat paling menentang Belanda Di sisi lain ada Patih Danurjo II atau menantu Hamengkubuwono II juga dan Putra Mahkota yang pro Belanda Di kutub lain ada Sunan Pakubuwono keempat dari Surakarta yang terang-terangan bersekutu dengan diandeles dan memiliki dendam pribadi kepada Raden Ronggo Prawiro Dirijo III Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II terjepit dan dilematis karena Raden Ronggo menantu sekaligus salah seorang penasehat politiknya Di sisi lain ia mendapat tekanan hebat dari pihak Belanda Raden Ronggo menolak menghadap diandeles di Batavia Pada 20 November 1810 ia pergi ke Matiun bersama 300 pengikut setianya itulah awal penanda perlawanannya kepada pihak Belanda ia memperkuat benteng di Mosbati dan mendapat dukungan serta simpati dari berbagai elit Mataram termasuk Bupati Panolan Tumenggung Notowi Joyo II ayah mertua Pangeran Tiponegoro Sultan Hamengko Buono II yang dalam tekanan Belanda akhirnya mengirim pasukan guna memburu Raden Ronggo namun demikian kenyataannya pasukan ini tidak berbuat apa-apa karena dilematis diandeles kemudian mengirim pasukan khusus bersiasat dengan Pateh dan Rejo II untuk menuntaskan misi Pangeran Tipo Kusumo Saudara Pangeran Tiponegoro dijadikan panglima perang kemudian dalam Mos mati diserbu namun kosong Raden Ronggo sudah memindahkan kubu ke Wonosari Matiun beserta seratus pengikutnya yang tersisa ia diburu dan lari ke Kertosono Tipo Kusumo akhirnya bertemu Raden Ronggo dengan tombaknya sendiri Kiai bleber Raden Ronggo akhirnya tumbang di hadapan Tipo Kusumo Jenasahnya tiba di Yogyakarta pada 21 Desember 1810 Setelah dipertontonkan di muka umum hari berikutnya jasadnya dimakamkan di Banyu Sumuruk bersatu dengan kuburan Pangeran Bekek Pangeran Lamongan dan Rorohoyi Sebelum dimakamkan di Banyu Sumuruk istrinya yaitu BRI Maduretno yang tak lain Putri Sri Sultan Hamengkubwono II berlepas diri dari Keraton Ia meninggal dan dimakamkan di Gunung Bancah Magetan Jawa Timur Jenasah Raden Ronggo Prawiro Dirjo III dikuburkan dengan nisan di kotak makam nomor 49 Dari kotak itu pula pada tahun 1957 makamnya dipongkar dan kerangkanya dipindah ke Magetan Hampir 150 tahun kemudian Sri Sultan Hamengkubwono IX menyemati Raden Ronggo sebagai salah seorang penentang kolonialisme Belanda Makamnya dipindahkan menyatu dengan istrinya di Gorang Gareng Nah sahabat datar media demikian tentang beberapa kisah dari tokoh yang dimakamkan di kompleks makam Banyu Sumruk serta makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo yang pada akhirnya dibongkar dan dipindah ke Magetan atas koreksi Sri Sultan Hamengkubwono IX Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari datar media Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.